Alhamdulillah, wala'ilaha'il allahu'allahu'allahu'l'abba' Rencana diberlakukannya sertifikasi nikah oleh pemerintah ditanggapi oleh masyarakat dengan bermacam-macam pendapat. Ada yang pro bahkan kontra mengenai wacana sertifikasi nikah. Hal yang paling utama dan penting adalah restu dan izin orang tua. Bagaimana cara terbaik bagi para lelaki dan perempuan yang siap menikah untuk memantapkan niat? Bahkan meyakinkan orang tua untuk mendapatkan restu orang tua? Sesaat lagi penjelasannya di Islam itu indah. Oke kita kembali lagi ke pertanyaannya masuk ke sosial media Islam itu indah. Dari pertanyaan yang berikutnya masih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Utsazah, sekarang saya sekolah aliyah kelas 3. Tapi biaya sekolah saya belum juga dilunasi, seringkali saya meminta ayah saya melunasi hingga saya malu dan kesal bersikap cuek kepada ayah saya. Apakah yang harus saya lakukan? Ustadz Utsazah, lu mau nijini anak belum bayaran sekolah, bapaknya belum bayarin. Gimana? Udah ditanyain terus, bapaknya belum bayar-bayar juga. Sebagai seorang anak memang kesal itu wajar ya. Tapi kita kembali lagi kepada orang tua kita. Seorang ayah belum melunasi, bukan tidak mau melunasi kan? Belum. Duitnya belum ada kayaknya. Mungkin belum ada, maka komunikasi yang benar dengan orang tua. Kenapa? Kemungkinan yang namanya seorang ayah dia diem tuh dia lagi mikirin gimana cara bayar. Tapi namanya orang tua memang wajib untuk ngasih bayaran buat anak. Kenapa? Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada istri dan anaknya terutama dalam SPP. Tapi tadi yang dibilang dia udah ngasih gak nih. Kalau ngasih gak emang kalau misalnya ayahnya dalam artian dia mungkin belum mampu atau belum ada duitnya, dia omongin dan bilang kalau emang ayah belum punya saya kerja deh, saya bantuin kerja deh. Aku lagi pagi-pagi sekolah, aku soalnya boleh kerja enggak? Jadi meringankan beban orang tua juga. Jangan kesal doang orang tua. Jangan ambak justru. Kalau seorang anak kesal sama orang tua gimana jikinya mau kebuka? Masya Allah. Berdoa lah untuk orang tua, bantulah orang tua. Orang tua juga nanti akan terbuka sama anaknya. Kenapa dia diem aja? Ini kesal, ini kesal. Diam-diam baik, ngopi-ngopi. Komunikasi ini harusnya antara ketuanya. Komunikasi dalam surat Ali Imbron, ayat 159, Fabi marhumati minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah bersikap lemah lembut. Jangan kesal-kesal sama orang tua. Gak terbuka rejekinya kan? Iya benar-benar. Orang tuanya juga gak terbuka. Karena diem-diem aja. Ini Masya Allah ya. Maksudnya sebagai anak juga harus pengertian. Mungkin orang tuanya lagi milih. Ini mau bayar SPP atau buat makan. Nah kan kasihan kan? Nah ini Masya Allah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Hamba Allah nih dari hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustazah Ustazah. Bagaimana menghadapi suami yang suka bercanda-candain wanita lain? Suka puji-puji wanita lain? Sampai-sampai gak deketin wanita-wanita lain? Dia sering sekali meninggalkan saya dan anak saya. Karena dia terlalu sibuk dengan teman gaibnya. Temannya yang tidak jelas nama dan wujudnya. Maksudnya nih teman media sosial. Karena walaupun bagaimanapun saya istrinya dan anaknya butuh tanggung jawab dan kasih sayang seorang ayah. Sering marah-marah, bentak-bentak ke anak juga. Apa dia harus dirukiah? Karena sudah gak mempan jika ada yang menasihatinya. Mohon solusinya Ustaz. Supaya saya dan anak saya bisa hidup tenang dan bahagia. Ini kodoh urusan begini-begini Ustaz. Mohon anaknya yang jawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab. Wanita yang suaminya berlakuannya seperti itu, yang pertama ada empat yang harus dilakukan. Empat. Udah lihat cincin saya. Iya. Yang pertama, tidak boleh tinggalkan rumah. Satu atap. Satu atap. Yang kedua, jangan tambah masalah. Selesaikan masalah satu demi satu. Tapi tidak menambah masalah satu demi satu. Hilangkan satu permasalahan. Satu permasalahan. Yang ketiga, selesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin. Jangan. Kemudian yang keempat, bermusyawar. Sebenarnya apa maunya. Iya benar. Kenapa cari di luar sementara saya ada di sini. Kenapa? Ajak dia main itu yang ada dadu-dadunya itu. Ludo. Jangan disebutin. Habis Ustaz ngomong begitu sih. Main conklak, main conklak. Apa salahnya? Suami suka nonton bola. Temenin. Mungkin ibu kurang perhatian sama suami. Jadi gak bisa selalu menyalahkan. Harusnya introspeksi diri juga. Apa yang dimiliki wanita itu, ibu sudah miliki. Masya Allah. Justru ibu luar biasa. Semangat, bu. Semangat, semangat. Benar-benar. Justru ibu luar biasa. Yang lain gak dinikahin, ibu dinikahin. Benar ya? Tepuk tangan buat ibu yang bertanya ini. Mudah-mudahan tetap bersemangat ini. Masya Allah. Terima kasih banyak yang buat pertanyaan di rumah. Mudah-mudahan berkah buat semua. Yang belum dijawab, jangan berkecil hati. Insya Allah di lain kesempatan akan dijual para guru-guru kita. Terima kasih buat guru-guru kita. Tepuk tangan buat guru-guru kita. Kecuali Ustaz Zalulung. Ustaz Zalulung sini aja. Saya mau kasih kesempatan sama Jamaah Ustaz Zalulung. Jamaah yang ada di studio yang mau nanya, boleh silahkan. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang mana nih? Yang mana Ustaz Zalulung? Yang ini nih. Yang di belakang nih kayaknya serius banget nih. Merempat-merempat masalahannya. Ibu boleh maju ke depan nih ibu. Mau di izin punten. Ayo maju ibu. Silahkan, silahkan. Samping saya. Iya, oke. Sini ibu, tengah-tengah ibu. Wah, kelihatan dari TV. Eh, eh, jangan tanyain lagi ya. Kalau dia janda di duduk lagi sama saya. Enggak, enggak. Iya, iya. Alhamdulillah gak janda. Ya Allah kegeran banget sih di duduk. Ya terus silahkan ibu pertanyaannya. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada kesempatan bisa bertanya dong. Terima kasih ibu. Bisa juga dengan Pak Ustaz. Atau dengan Ustaz yang lain. Namanya, namanya. Nama ibu? Saya Andi Fatma Sari. Oh, dari Makassar. Kami, ya, begitulah. Hampir. Pada IDI. Pada IDI. IDI udah perih. Sudah, sudah. Pertanyaannya ke Ustazah lulung. Selaturahminya nanti ada. Bentar, bentar. Silahkan ibu pertanyaannya lanjut. Oke. Kami kebetulan dari Majelis Taklim Attaqwa. Attaqwa. Di Serang Banten. Di Serang Banten. Oke, tepuk tangan bawah Serang Banten. Silahkan pertanyaannya ibu. Pertanyaannya gini ibu. Ini ada seorang perempuan. Seorang anak perempuan ya. Dia sudah punya pasangan. Sudah punya pacar lah gitu. Kayaknya sudah mau makan. Namun, dia tidak. Orang tuanya sudah tidak ada. Atau orang tuanya sudah tidak ditemui. Entah dimana gitu. Dia tidak mengetahui. Nah, yang paling afdol sendiri. Untuk izin itu. Siapa? Karena orang tuanya gak ada. Ya, betul. Terima kasihan banget sih ibu. Itu lah. Sudah nih, sudah overdurasi. Itu aja ibu pertanyaannya ibu. Terima kasih banyak tepuk tangan dong buat ibu. Ibu boleh silahkan duduk. Langsung aja. Karena overdurasi langsung dijawab. Silahkan Banten. Terima kasih untuk ibu. Pertanyaan yang baik adalah setengah daripada ilmu. Jadi kalau ada seorang wanita. Ketika akan menikah. Ternyata orang tuanya sudah meninggal. Dan kalaupun ada. Dia gak tahu lagi dimana orang tuanya. Maka dia izin dengan siapa? Dengan siapa dia izin ibu-ibu? Nah, bingung kan ibu. Apakah dengan suami orang? Atau dengan bapak orang? Nah, pemirsa Islam itu indah rahmati Allah. Misal orang tua kita gak ada. Tapi saudara kita masih ada. Maka izin sama saudara kita. Misalnya nih, ini anak perempuan punya adik laki-laki. Atau punya abang laki-laki. Maka izinnya kembali kepada saudara laki-lakinya. Karena apa? Saudara laki-lakimu adalah pengganti daripada bapakmu. Ini yang pertama. Jadi jangan disiasiakan kalau kita punya saudara. Makanya hidup yang aku sama saudara. Iya gak bu? Jangan nemu suhan. Kita kalau minta bantuan sama tetangga. Sama saudara nomor satu. Kecuali kalau saudaranya jauh, tetangganya dekat sama tetangga. Iya gak? Eh ini kita mau masak nih. Gak ada tomat. Minta tomat sama tetangga. Boleh. Jangan sama tomat, sama cobek-cobeknya. Jangan. Yang kedua. Kemudian kalau ada yang namanya kasus wali atau meminta izin kepada ayah tiri. Boleh gak dia nikahin kita? Nah ini pun menjadi masalah. Kata ibu teriak-teriak mulu. Karena ibu ketegang kan bu. Ada seorang anak mau nikah tapi gak ada bapaknya. Izin sama saudaranya. Kalau dia punya bapak tiri bagaimana? Sementara ayah sudah tiada. Boleh gak minta izin kepada bapak tiri? Dinyatakan dalam salah satu hadis nabi. Yang namanya orang mu'min adalah wali. Jadi anak wali lu mu'minin. Aku adalah wali bagi orang beriman. Selama dia sama-sama satu iman dibolehkan saja. Karena dia sebagai ayah tiri. Selama tidak ada saudara laki-laki. Atau selama tidak ada paman. Kalau masih ada paman cari paman dari bapaknya. Cari paman dari ibunya. Do you understand? Kok bengong bu? Ini, inilah hebatnya pernikahan dalam surat Aniseyat 1. Nikah adalah mengumpulkan satu keluarga. Yang namanya keluarga suami kita. Keluarga kita adalah keluarga semuanya. Maka jangan putuskan hubungan tali selaturahim. Dalam Aniseyat dinyatakan. Tasa alu nabihi wal arham. Kalian saling meminta dengan menjaga tali selaturahmi. Dan yang kedua. Ketika misalnya sama sekali gak punya saudara. Orang tua kita itu meninggal. Gak ada saudaranya. Gak ada paman. Gak ada om. Gak ada tante. Bagaimana caranya? Ke siapa kita minta wali? Kepada siapa kita minta izin? Saudara-saudara. Maka mintalah izin. Kepada siapa? Orang yang kita percaya. Misalnya kita mungkin punya guru. Mungkin kita punya ustadz. Tokoh ulama. Atau orang dipercaya. Maka kita harus benar-benar meminta izin dengan cara ilmunya. Maka apapun kita istihoro. Jangan cuman putusin sendiri. Ah gak ada bapak. Gak ada saudara. Gak ada ini. Udah ah nikah aja sendiri. Jangan. Gak boleh. Nikah sendirian. Nikah tuh sebegitu. Ada pasangannya. Bukan begitu bu. Masa nikah sendirian. Dan semua harus dimulakan dengan yang namanya doa-doa. Istihoro. Lanjutlah kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena apa? Menjelaskan pentingnya restu dan izin ini. Sangat-sangat penting. Jangan main kucing-kucingan. Tau gak main kucing-kucingan? Ah gak usah lah minta izin sama ini. Sama ini aja. Amin gak usah. Akhirnya lama melanggar peraturan. Na'udzubillah. Imin. Karena takutnya kalau kita gak izin. Terjadi apa-apa gak ada jaminan. Memang jaminan adalah surat nikah. Tapi namanya tau sendiri ribu ya. Orang pakai surat nikah aja bisa yang namanya nyeleweng. Na'udzubillah. Apalagi gak pakai iman. Jadi izin itu penting sebagai saksi dan sebagainya. Maka dari itu mulakan semua dengan yang namanya ayat-ayat suci Allah. Yaitu dimulakan dengan bismillah. Dimulakan dengan bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup. Kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Makasih Ustaz Zalul. Sampai saya anterin dulu. Tepuk tangan dulu Ustaz Zalul. Jelas ya Ibu ya. Makasih banyak pertanyaannya. Jadi kalau mau menikah itu wajib hukumnya ada walinya. Kalau gak ada walinya pernikahannya gak sah. Nah tadi sudah dijelaskan siapa aja yang berhak menjadi wali. Nah sekarang kita lanjutkan lagi di bicara masalah tentang izin nih. Ada aja bicara masalah tentang pernikahan nih. Yang mungkin orang tuanya udah ngizinin. Tapi keluarga besar bilang jangan-jangan. Ini anaknya kurang baik sih. Ini begini. Begitulah segala macem. Nah sekarang pertanyaannya, apa jika ada orang yang sudah siap menikah tapi orang tua bahkan pihak-pihak yang menyulitkan malah menyulitkan untuk memberikan izin untuk menikah, apakah akan mendapatkan dosa nantinya nih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih, Ustaz Abdul Khafi, tepuk tangan Pak Ustaz Abdul Khafi. Silahkan Ustaz Abdul Khafi. Pemirsa Islam itu ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita membahas tentang temanya nikah, saya lihat jamaah di studio ini seger-seger banget, emang kenapa sih Ibu pengen nikah lagi? Enggak ya, udah ada ya? Alhamdulillah kita doakan semoga yang sudah menikah jodohnya langgeng sampai dunia akhir. Tadi yang ditanyakan luar biasa bagaimana cara agar kita memahami artinya ada pihak keluarga bahkan orang tua menolak ketika kita sudah siap menikah. Yang pertama adalah kita harus berhusnudun kepada orang tua, kenapa? Karena orang tua pasti menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Maka yang pertama harus dilihat adalah layak atau tidak jodoh ini untuk anaknya. Kalau misalkan yang datang itu seorang pemabuk, ya sudah jelas. Untuk apa diistikhorohkan? Kalau misalkan sudah jelek, ini orang mohon maaf sifat akhlaknya, untuk apa? Ya udah langsung aja tolak. Baru istikhoroh, kecuali misalkan begini. Istikhoroh itu dilakukan ketika kita menemukan dua hal yang baik, baru kita istikhorohkan. Contoh, ada dua laki-laki yang datang kepada bapak ibu. Dua-duanya baik, dua-duanya mapan, dua-duanya soleh. Akan tetapi bingung ini si perempuan mau milih si A atau si B. Baru jatuhnya istikhoroh. Jadi yang namanya istikhoroh adalah memilih dua yang baik, bukan yang buruk. Kalau ada yang baik, kemudian yang satunya lagi buruk, maka sudah jelas pilihlah yang baik. Maka kita harus berhusnudon kepada orang tua. Nggak pengen orang tua itu anaknya sensara. Nggak pengen orang tua itu anaknya melarat. Maka sebagai anak jangan pengen terus. Minta dimengertikan, tapi kita juga harus mengerti yang namanya orang tua. Tapi lain hal, bagaimana nih kalau misalkan ada orang soleh, kita juga udah pengen ngebet banget nih nikah. Ini orang udah baik banget, tapi orang tua masih saja udah nggak usah nikah, nanti aja selesaikan dulu studinya. Selesaikan dulu belajarnya, S2-nya selesaikan dulu. Walhasil apa? Sehingga dia melakukan zina, maka perbuatan ini adalah yang salah adalah orang tuanya. Kenapa? Karena yang tadinya melarang anak itu melakukan perbuatan yang halal menjadi haram. Ini adalah fatwa dari Syekh Al-Uthaymin, apabila ada orang tua yang dia mengekang anak sama-sama sudah baik, kemudian dia ingin menikah tapi orang tuanya melarang, maka perbuatan ini adalah sama saja dengan perbuatan haram. Sampai-sampai maka terjadi tragedi yang namanya kawin lari. Nggak bisa, kawin sambil lari. Ya kan? Ya diem aja gitu ya. Kasian penghulunya ngejar-ngejar. Kasian penghulunya ngejar-ngejar, artinya begitu Mas Pali, tapi yang paling penting intinya adalah kita harus cari ridho orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua juga, kalau misalnya nggak ngijirin juga salah nantinya, takutnya jadi dosa juga buat orang tua. Iya, jadi kita harus cari ridho orang tua aja deh. Nah, yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, yang terbaik. Bagaimana caranya kita meyakinkan orang tua supaya bisa mengizinkan. Amin. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Khafi atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jaman! Yeay! Saya mau kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita, Feby, lagi. Ayo. Aku mau nanya nih, emang banyak ya pertanyaannya? Banyak ya Allah? Banyak banget. Bawa-bawa pertanyaan di barang taruhnya? Terus-terus. Jadi aku mau nanya nih, Kak. Masalah pernikahan ini kan, apa ya? Surat, kan kalau kita mau nikah kan, kalau kita mau punya SIM. Ah, mobil. Punya SIM aja deh, punya SIM itu kan kita harus ada tesnya. Tes dulu. Kalau tesnya lulus baru bisa bawa mobilnya. Benar-benar. Berarti kan kalau surat izin menikah ini juga harus ada tesnya doang. Oke. Nah, aku pengen tanyain, kadang ada orang tua itu yang suka mengetes calon kita. Cailah. Ahem. Ahem. Switch wheel. Terus? Terus ya, mengetes. Terus? Cuman misalnya sebenarnya tuh dibolehkan gak sih mengetes dan batasan-batasan untuk mengetes si calon kita tuh gimana? Sampai dimana? Sampai dimana? Iya, batasannya. Batasannya. Ini calon mantu kalau pelit sama calon mertua bahaya ya Bu ya? Iya. Kalau saya dulu sebokannya martabak. Masya Allah. Coba kita minta penjelasan dari guru kita nih. Ustadz Faris mau nijin waktu itu. Tepuk tangan Pak Ustadz Faris. Silahkan Ustadz Faris dijawab. Kalau bahas pernikahan bintang tamunya belum menikah pasti rame ya Masya Allah. Baik. Sebenarnya masalahnya adalah sejauh mana orang tua dapat campur tangan dalam urusan pernikahan bagi anaknya ini. Bagaimana dia boleh tidak mengetes calon menantunya. Sebenarnya ini harus dilihat dari dua sisi. Orang tua kepada anak tidak boleh memaksa. Pernikahan itu seperti makanan dan minuman. Maka menurut Ibn Muflih dari Mazhab Hanbali juga Ibn Taymiyah. Anak tidak wajib taat ketika dipaksa untuk menikah kepada pasangan yang dia tidak suka. Fitnahnya bisa menjadi lebih besar. Tetapi dari sisi anak dia harus husnuzan kepada kedua orang tuanya. Siapa sih yang lebih tulus cintanya dibanding orang tuamu di dunia ini. Orang tua tidak pernah ada rasa iri di dalam hatinya jika pasangan anaknya itu lebih baik dari pasangan dia. Iya enggak? Ada enggak bapak yang iri kalau istri anaknya lebih cantik daripada istrinya? Enggak ada. Begitu juga seorang ibu. Calon suami anaknya harus lebih sukses daripada suaminya sendiri. Ini ketulusan seorang ibu. Dan anak harus melihat itu. Hanya masalahnya begini. Jangan sampai orang tua menginginkan kebaikan bagi anak justru caranya menyusahkan anak dan calon menantunya. Tadi kita membuka hari ini, kajian hari ini dengan bacaan yang sangat merdu dari Ustadz Abdul Khafi. Surat Al-Qasas ayat ke-27. Ini tentang apa? Yang ditanyakan oleh bintang tamu kita hari ini. Ditanyakan oleh Mbak Febi. Boleh enggak sih orang tua ngetes? Nabi Shu'aid mengetes Nabi Musa. Disuruh Nabi Musa ya tapi ngetesnya berat sekali ini. Kalau zaman sekarang mungkin enggak ada yang lulus. Aku ingin engkau bekerja kepada aku delapan tahun dulu. Dan kalau engkau suka untuk menambahnya, menyempurnakannya menjadi sepuluh tahun, itu lebih baik bagimu. Subhanallah. Mahal sekali ini anak Nabi Shu'aid. Tapi apakah Nabi Shu'aid ingin memberatkan Nabi Musa? Tidak. Wa ma'uridu an asyukka alaih. Subhanallah. Aku tidak ingin memberatkanmu. Ini kata kuncinya. Jangan sampai memberatkan bagi anaknya nanti. Hubungan antara orang tua dan anak bahkan tidak terputus ketika mereka sudah menikah. Karena itulah Nabi Ibrahim tetap menasehati Nabi Ismail ketika ternyata dia salah memilih istri. Nabi Ibrahim ketika berada di Baitul Maqdis di Palestina sekarang, lalu pergi ke Mekah berkunjung ke rumah anaknya dia dapati istrinya bukan perempuan yang pandai bersyukur. Maka diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk mencerahkan istrinya. Umar juga pernah melakukan itu kepada anaknya Abdullah. Lalu sang anak membantah, Umar mengadu kepada Nabi, Nabi datang kepada anaknya Abdullah bin Umar dan menyuruh menceraikannya. Tetapi ini kelasnya kelas Ibrahim, kelasnya kelas Umar. Karena itu Imam Ahmad bin Hambal, abad kedua, ketika ditanya bagaimana hukumnya ketika sang ayah memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Kata Imam Ahmad, jangan kamu tak hati. Tapi Umar kan pernah begitu. Emangnya ayahmu sekelas Umar. Kan beda. Jadi bicara masalah tentang keimanannya juga beda. Ini Masya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak Ustaz Fari saat penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah mungkin buat Feby juga jelas ya Feby ya, ini Masya Allah. Jadi kalau misalnya buat menunjukkan ke orang tua atau calon mertua itu tunjukkan laki-laki itu memang mampu untuk membahagiakan anaknya. Mungkin dia punya rumah, punya pekerjaan tetap, bisa membahagiakan. Ini Masya Allah gak pelit sama istri, calon istri, dan mertua. Ini Masya Allah bisa ditunjukkan juga nih. Nah buat jaman yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan ada amalan serta doa terbaik agar para laki-laki dan wanita dimantapkan hatinya untuk menikah. Dan segera mendapatkan izin dan juga restu dari orang tua dan keluarganya. Jangan kemana-mana, siapkan catatannya, tetap di Islam Itu Indah. Jangan kemana-mana, siapkan catatannya, tetap di Islam Terima kasih. Terima kasih telah menonton!